Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama gue Ajisvendisokin Ngobrol belayah kali ini, ini sesuai dengan permintaan kalian Ini orang yang udah lama menghilang di Prefire C Gue juga menghilang season ini sebenernya Tapi, Koje, kalau seandainya gue nggak kenal sama lo Lo memperkenalkan diri lo seperti apa? Silahkan Ya, halo, saya Koje, 2 tahun lalu saya jadi Prefire, sekarang biasa aja Waduh, udah 2 tahun ya, Je Gue kan jadi Prefire kan ya 2018 kan bang 2018 akhir tuh 2018 akhir sampai 2020 kan Terus gue kan ikut Aero cuma 6 bulan Ya kan, baru udah 1 Ya, hitungannya, kalau gue itu sih ya 2 tahun lah Jadi Prefire Oke, ya 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 Jadi Prefire 2 tahun Nah, ini gue lihat sih dari secara keseharian lo, kayaknya lo Sebenernya baik-baik saja tapi kayak nggak baik-baik amat gitu Apa sih yang terjadi sama kehidupan lo sekarang? Kalau boleh diceritain, apa lo sibuk apa? Apa lo nganggur jadi beban keluarga, apa gimana gitu? Kalau nganggur sih, bener nganggur jadi beban keluarga lah Sekarang, ya apa itu namanya? Sebenernya pengen nyari kesibukan lagi di dunia perepepan Cuman nggak mau jadi pro player lagi kan Sebenernya kan sadar diri lah bang Mata udah nggak kelihatan buat ngeliat musuh kan Terus tangan udah Udah apa ya, kalau geter-geter sendiri nggak Cuman basah banget gitu bang Tangan tuh Udah basah Wah ini banyak sih, kayak maksudnya Di beberapa orang, di beberapa kasus Kalo misalkan lo main game terlalu fokus Tangan lo tuh bisa sampe yang kayak basah gitu ya? Iya, basah gitu Tangannya tuh basah Basah banget lah Jadi tuh buat game player kesusahan kan Gitu Oke 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 Tapi sebelum kita bahas epp lebih jauh Gue tadi sempet pengen nanya nih ya kan Apa sih yang lo dapet nih Setelah 2 tahun jadi pro player gitu kan Kan tadi kita bahas Lo kalo dihitung itu kurang lebih 2 tahun Jadi pro player free fire Terus lo menghilang nih Gitu kan Di season Di 2 season terakhir lebih tepatnya Apa yang lo dapet? Ya 2 season terakhir Yang gue dapet selama ada di pro player itu kan Hmm Gue nyekolahin adek gue kan pertama tuh Oke Ya buat nyekolahin adek gue sampe lulus Terus Renovasi rumah juga Ya 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 Kayak kecil-kecil apa gak ya HP Apa laptop Kayak gitu Motor lah Benerin Benerin motor Kayak gitu sih Oke Nah Lo kan dulu jatohnya bisa dibilang Salah satu player legend yang angkatan pertama juga gitu ya Kayak Di Aura Xcode waktu itu Terus Lo join ke Aerowolf kemaren terakhir gitu kan Mana lagi sih? Udah doang? Itu doang ya? Udah Udah 2 doang itu Oh soalnya lo lamanya di Aura ya waktu itu Nah Secara Value lain Lo dapet gak sih kayak Dengan lo pro player nih Lo jadi Dikenal orang gitu Nah Orang-orang di daerah lo tuh notice lo gak sih? Kayak Ah ini pro player nih gitu Kalau notice iya bang Notice terus ya Kenal lah kenal banget lah Cuman kan Dengan terkenalannya itu gue jadi Gimana ya? Agak-agak malu lah bang Enggak bukan malu sih Jadi kayak sama yang kayak orang-orang tuanya itu Kan rata-rata kan Umur-umur yang 20 ke bawah lah kan Yang pernah kenal Gitu Di daerah rumah gue ya? Iya Nah jadi yang orang-orang tuanya ini nih Emang kerjanya apa? Kayak gitu Jadi nanyain gitu Oh Kan kalau kita jelasin kan Agak susah kan Kalau yang Lebih tua gitu Oke Gitu sih Jadi Sebenernya Di notice mah di notice Cuman kayak Kayak agak-agak awkward juga gitu ya Kalau Untuk jelasin ke Orang-orang di daerah lu gitu Nah Ngomongin Ngomongin Dua tahun yang sudah berlalu waktu itu Momen 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 yang sebenernya bikin lu Ini pasti lu masih kebayang-bayang tentang Free Fire dong Ini pasti masih kebayang-bayang kayak Anjir kayaknya Masih asik dah di scene Free Fire gitu Apa sih yang bikin lu kebayang banget Pas dua tahun yang udah lu punya Sampai sekarang tuh masih ada di kepala lu tuh nyangkut Masih kebayang itu waktu Masih kebayang itu waktu Ya Gue kalah tuh di FFVM yang EFOS Jebara tuh EFOS Capital dulu man Nah itu kan gue ke-12 gitu Ya itu sampai sekarang aja masih keinget bang Terus yang gue real press juga gak lolos Cuman beda satu poin itu gue masih keinget juga Jadi Kayak Kayak kok gue pengen jadi developer lagi kata gue Tapi Udah Ini udah gak bisa Mata udah gak bisa Tangan udah gak bisa Kata gue gitu Udah Kalangan itu doang sih Hmm Gitu bang Lu nyad Maksudnya Udah mulai sadar diri nih ya Sepertinya ya Pengen mah pengen gitu ya Iya Penasaran-penasaran Penasaran Dari secara fisik nih Mekanik nih ya Udah Udah kurang nih Lu akuin berarti Udah kurang Iya udah Udah gue akuin Gue kurang di Mekanik Sama di fisik Gue kurang Gue Udah gak teliti lagi gitu loh bang Kayak ngeliat musuh Musuh gitu Itu orang apa musuh udah gak keliatan Di rank aja begitu bang Gue kan Sekarang-sekarang Jarang main sih Cuman kalau main sama aku Nakan doang Oke Gak keliatan gitu musuhnya Oh iya Iya Jadi musuh jauh tuh gak keliatan Enggak Tapi gini Kalau lu ngomongin Lu berarti Bisa di confirm Lu kangen ya Scene free fire Lu terjun ke scene free fire Di kompetitif gitu ya Intinya Nah Kalau ngomongin free fire Berarti lu harusnya Untuk mencapai Apa ya Tujuan lu Misalnya lu pengen balik lagi Lu paling gak keep up dong Sama scene yang ada Entah itu lu nontonin turnamen Entah itu lu main-main fast tour Apa yang udah lu lakukan Upaya apa yang udah lu upayakan Untuk Mendekatkan diri Untuk tetap relate Sama si free fire ini Kalau gua sih Lebih gue condong nonton ya bang Sekarang Oh ya Sudah nonton turnamennya sih Gua Gitu Ya cuman kalau sibuk Ya gak nonton tuh tetap Kelewatan Gak akan bisa ditonton Next Jadi gak Secara live langsung gitu Tapi kan lebih greget Kalau kita nontonnya Langsung di panggung Gitu Itu lebih greget Kan teriak-teriakannya tuh Teriak-teriakan Apa-apa Beuh Gitu Yang lebih Jadi kangen Iya Ini lu yang Oh Gua ngerti sekarang Kenapa lu gak bisa move on Soalnya Seluruh perjalanan karir pro player lu itu Di Di panggungnya itu Panggung offline ya Yang ada penontonnya Yang ada audience Yang wah gitu ya Sebelum pandemi Terus kayak yang misal kayak kemarin dah bang Kayak yang female season berapa Tiga ya Yang gua di aero itu Nah iya season 3 Nah itu aja Teriak-teriakannya tuh udah wah gitu Meskipun penontonnya Cuman orang-orang Orang-orang esports aja Iya kan Tapi Teriak-teriakan playernya ini loh Yang bikin gua Beuh Gitu loh Itu bang Oke oke Masih kebayang-bayang Tapi gini Yang gua jadi penasaran sekarang adalah Keluarga gimana sih Nanggepin seorang Surya nih Surya Koje nih Tadinya jadi anak esports banget gitu kan Bisa ngidupin keluarga Bisa ngebantu keluarga gitu kan Nah Sekarang lu gak di free fire nih Tanggapan mereka seperti apa sih Kalo boleh tau Anggapannya sih Sebenernya sih Kemarin Maktu gua udah mutusin Gua gak mau jadi Gak mau sih Gua mutusin Out dari esports dulu kan Dari scene playernya dulu Yang ingin gue tuh sebenernya Gua jadi nonton dulu lah Kayak kemarin Ntar kalo ada yang kontak Gua bisa Apa itu namanya Bisa ngobrol lah kan Ya gitu Terus orang tua gua ngomongnya Oh ya udah kalo gitu Kalo mau Istirahat dulu Ya Silahkan Kan soalnya gua juga Lama juga kan bang Kayak gitu Ya Gak pulang-pulang Ya gitu Jadi masih Ya nikmatin dulu lah Sama keluarga di rumah dulu Gitu Gua juga di rumah terus gak pernah keluar Gitu kan Oke 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 Jadi ibaratnya ini mah Fasa-fasa lu ini Sebutannya apa nih Apa lu pensiun Apa lu vakum Atau lu emang Literally stop Sama free fire Kalo gua sih Lebih ke vakum sih bang Vakum Makanya vakum jadi pro playernya Udah Kalo jadi pro player gua udah Kayaknya 15 persenan dah 10 persen 15 persen ada Kayak Udah gak bisa gitu Kalo gua udah Kok gak bisa Gua main udah gak kayak dulu Kacau gitu Udah gua main tiap hari Apa aja blow on Gitu loh Lu udah tau Diri lu tuh Batasannya udah Ibarat baterai nih Lu udah tinggal 15 persen Kalo lu dipaksain Untuk jadi player berarti Iya Gua sadar diri lah bang ya Gua sadar diri aja Dari yang gua liat-liat Di fase turnamen Nah gua kalo lawan Kayak lawannya misal Tim ini Gua duel sama ini Pasti gak gua kalah Udah gua akuin gua kalah Gitu Oke 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 Mana mas yang baru Pasti gua juga kalah Kalah Apa itu namanya Kalah mekanik lah Semana mas yang baru Gitu Oke Tapi gini Apa yang mau Tadi kan sempet lu bahas juga Kalo bisa Kalo seandainya gua dapet kesempatan Gua gak pengen jadi player Kalo bisa mungkin Berarti Lu bakal ada proyeksiin diri lu Pengen jadi coach Atau jadi manager Ke arah mana kira-kira Ya antara Antara Lebih ke coach Bang Gitu Oke Tapi ya manager juga bisa sih Oh nih Jadi teruntuk buat Tim-tim esports Di luar sana Yang nonton Video ini Koje membuka diri Untuk jadi coach Atau jadi manager gitu ya Tapi Ngomongin kalo jadi coach Apa sih yang lu punya Seorang Surya Koje punya Pengalaman kah Yang bisa lu jual Untuk lu share ke temen-temen nanti Kalo jadi coach Atau seperti apa Gua lebih ke pengalaman sih bang Pengalaman gua Dan ya gua kan bisa ngeliatin Meta-meta yang berjalan Sekarang gitu Gitu Jadi gua nangkepnya tuh Gua kan nangkep itu bisa Kalo misal gua liat Oh caranya kayak gini-gini Gini Ntar counternya gini-gini Ya gua bisa mahamin gitu Meskipun paling ya satu hari lah Kayak gitu Misal gua nangkepnya sekarang Maling besok udah paham Gitu bang Oke 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 Berarti disini kesimpulannya tetep Adalah lu Ini Dengan segala pengalaman yang lu udah punya Lu tadi udah ngakuin juga Kalo jadi player udah gak mungkin Untuk eksekusi Tapi kalo untuk teori crafting Untuk Bikin strategi Untuk ngebahas strategi Dan juga evaluasi Lu masih mampu Masih sanggup Masih sanggup lah bang Kalo itu Oke Masih sanggup Oke 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 Berarti Ini kan berarti lu udah declare ya Lu membuka diri Iya Untuk jadi coach Kalo ada kesempatannya Oke Iya Sebutin dream team Yang pengen lu Bawa Anak-anaknya Bebas Mau anak-anak yang sekarang ada di divisi 1 Divisi 2 Kalo let's say lu jadi coach Player gua ini adalah Siapa aja nih Coba Baga Bude Kayaknya Ke Dream team Dream team Namanya juga dream bro Kalo gua sih lebih Pengen ke Kemana ya Bentar bang Gue pikir dulu bang Soalnya tuh Kalo kayak gini kan Jadi Kupikir dulu Bentar ngopi dulu Iya Ngopi dulu biar gak keramotan Iya Ini Ini menentukan nih Menentukan nih Dream teamnya koj ini menentukan Seperti apa Kira-kira Gambaran kasar seorang koj Menjadi coach gitu Sebenernya ya bang Kalo gua tuh gak Terlalu ke Dream team sih Gue tuh pengennya tuh Ngeben Kayak Team Team Yang dari awal gitu Tapi ya Gua Bilangin gitu Gua Tuntun Perlahan gitu loh bang Kalo gua Gua kalo ditanyain dream team Pasti mereka udah jago main Udah jago itu Kata gua gitu kan Kalo dari gua Gitu Oke Jadi kalo dream team ya Begitulah jawabannya Itu tadi Tapi tetep gua penasaran Untuk seorang koj Sekarang gini Gua ubah pertanyaannya Jadi kalo lu adalah Yang punya e-sport Oke Kalo lu adalah CEO Sebuah e-sport Ya Let's say Bly e-sports nih Player siapa aja Yang pengen lu jadiin Team lu Gua jadiin team gua Iya Sebut aja namanya Gak apa-apa Echodut tuh Echodut Wih di sebutan pertama Echodut Oke Itu satu Echodut Terus Sama Si Black Black Oke Black Terus sama siapa ya Kapten 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 Di Tetep di Halcyon sih bang Kapten Menurut gua Halcyon Oke Halcyon Terus Satu Satu apa? Bebas gak masih satu bang? Tetepan bang Satunya bebas? Sesatunya mungkin Siapa 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 ya? Wah susah ya nih Soalnya pilihannya tuh banyak Wah Loh Gimana nih Loh Belum siap nih berarti nih Mas e-sport lagi nih Kalau jawab begini Gimana yang gak bisa Bukan gak bisa bang Soalnya itu Ya Semua player Memiliki kapasitasnya masing-masing Oh iya bener Gua tau Makanya ini kan Gitu Satu tim ini Let's say 6 slot dah Kayak FFML Maximal playernya ada 6 Itu lu baru sebutin 3 Itu Black e-sport ceritanya Black e-sport ceritanya Ya ceritanya lu adalah CEO nya nih Gua pengen player tadi Ada dudes Ada black Ada Halcyon Terus siapa lagi nih Tiga nya lagi Ada Si Si Siapa itu namanya Yang dari GPX Aduh lupa gua Siapa Vito Ah itu Vito Vito Oke sisa 2 Sisa 2 Azril sama Lord sih Azril sama Lord Oke Jadi gua breakdown dulu ya Ada tadi Dudes Black Halcyon Vito Azril sama Lord Nuh Nih Dream Team menurut Koje ya Wede Ya Itulah Gak perlu kita jelasin kenapa-kenapanya Namanya juga Dream Team Ya itu dia pokoknya Dream Team Iya Tapi Tapi Lo Kalo ngomongin Lo nanti di e-sports nih Kan berkaca dari apa yang udah lo lalui juga gitu ya di e-sports sebelumnya ya Ya Harapan lo nih Kedepannya untuk e-sports team yang ada di Indonesia itu itu harus seperti apa sih Apa Mungkin ya kita dari segi Dari segi fasilitas Atau mungkin dari segi Apa Perjanjian kayak Jangka waktu kontrak Atau dari segi Apa gitu gaji apa dari segi apa Ada ga sih lo Yang menurut lo Bisa ditingkatkan untuk team-team e-sports di Indonesia Kalo dari gue sih fasilitas sih bang Oh ya Fasilitas Ya Fasilitas sama kasih kayak Eee Liburan gitu Maksudnya liburan tuh diajak kemana kah Atau Kemana gitu Soalnya kan kalo kita Eee Player disuruh main Terus lama-lama otaknya panas bang Ah Butuh yang namanya sekali-sekali outing-outing barengan sama temen-temen tim e-sports gitu ya Nah Itu bang Misalnya kan yang gue alamin kemarin begitu Oh Lu overheat tuh ceritanya tuh Jadi mah kayak kacau tuh mainnya tuh Kacau bang Otaknya tuh udah kayak kebakar udah Gitu Ah i see Kemarin Yang gue rasain ya I see i see Dan buat Nih Mungkin Lu ada ga sih Sebagai Veteran juga gitu Ada ga sih pesen-pesen buat Temen-temen di luar sana yang Masih nganggep E-sporti bisa jadi mata pencarian Semudah itu gitu Berpikir ya Lu kan udah ngerasain Pahita di e-sport seperti apa gitu kan Lu ada pesen ga sih untuk temen-temen di luar sana Biar maksudnya Lebih mempertimbangkan lagi gitu Gak asal Gue pengen masuk e-sport nih Gitu Sebenernya tuh di e-sport ya Kalo diliat Bersama orang-orang ya Pasti Wah enak main game digaji HP disediain Kayak gitu Cuma kan lu ga tau Apa tuntutannya mereka Gitu Pasti Mereka pun dibalik senyum-senyumnya mereka Waktu kalah itu Pasti ada tuntutannya bro Gitu bang Lu ga pernah sih E-sport-esport yang gua ikutin Kaya gitu Aman ya berarti ya Aman Cuma kan namanya kita di e-sport Dan kita harus siap untuk dituntut kan Betul Betul Gitu Makanya kan paling ada pernegosiasian Gitu Iya iya Karena lu ga bisa hadir secara fisik gitu ya Tapi kalo Lu lagi galau Pikiran lu lagi suntuk Kayak yang tadi lu mention Lu butuh liburan Tapi ga liburan Pala lu udah terlanjur panas Mainnya hasilnya ga maksimal gitu ya Nah mainnya hasilnya ga maksimal Gitu Ngerti 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 Dan Satu lagi deh Closing-nya nih Buat statement closing Lu Apa sih Yang pengen juga lu sampein nih Untuk temen-temen Mantan tim lu nih Yang mungkin Nonton juga konten ini nih Lu mau Sampein apa nih Apa ke Babang Alec Ke Black Ke siapa Ke Babang Alec dan Black Kalian semangat Semangat terus Berjuang lah Berjuang terus pokoknya Kerja reming bagi kalian Asik Itu aja berarti ya Itu aja bang Oke J Thank you so much nih ya Waktunya Ngobrol-ngobrolnya Semoga Sehat-sehat terus Ya kan Aman-aman terus Keluarga Dan Kalau emang lu Ada niatan pengen Come back ke Skema competitive Free Fire Ya gua doain Ketemu jodoh tim Tim yang cocok lah sama Lo ya Jay Amin bang Oke Itu dia play Ngobrol-ngobrol gue bersama Koje Sesuai request kalian yang Banyak juga yang minta Ngobrol sama Koje Nih udah gue kabulin Next kita harus ngobrol sama siapa lagi Comment aja di kolom komentar Nanti gua pertimbangin Bisa apa nggak kita ajak obrol gitu ya Terima kasih udah nonton Sampai abis Jangan lupa pencet tombol like Share sama subscribe Follow juga Instagramnya Koje Ada Apa J Instagramnya J SuryakoJ87 Tetep Tuh SuryakoJ87 Jangan lupa di follow Gua Jispen Terima kasih udah nonton Sekali lagi Sampai jumpa di Konten-konten selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax